Kenapa ditaruh di pojokan ini? Gak muat Bang Peong Aduh Tempatnya udah gak muat nih Kalau di atas Itu paling baru tuh Ini yang paling baru Ini juara 1 event New Islay Di Lapak Master 1, Desember 2022 Nama burungnya Niagara Karena saya atau Bang Peong meliput di sana nih R? RVT RVT Atau MRC Oh dua namanya? Namanya dua Itu gak kerepotan itu bawa 20, 30 bulan? Enggak Asal kompak aja bareng-bareng lah Kenapa cepetudang? Ambles Dua bulan, tiga bulan? Dua, tiga bulan? Asal gak buat main ya Asal dikanggurin aja dulu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama Bang Peong Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Ditambahkan siang dipermudah segala urusannya Amin Amin Ya Rabbi Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like dan komen, share, share, share sebanyak-banyaknya Hari ini Alhamdulillah Bang Peong berkesempatan hadir di markasnya tim SHG Cikarang Bagaimana keseruannya Bagaimana cara perawatannya disini untuk burung-burung yang juara-juara Dan sudah prestasi apa saja yang didapat Yuk kita masuk ke dalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Peong Sehat Bang Pongge? Sehat Alhamdulillah Mas Pongge aja saya panggil ya Karena orang pemalang Mas Pongge Ini di depan saya ini di teras ya Ini rumah dibikin Kandang Iya betul Rumah dibikin kandang Bernuansa hijau nih ya Bernuansa hijau Ini langsung pas masuk Kita dikasih lihat piala-piala Untuk Prestasi-prestasi yang sudah didapat ya Ini bisa dikasih tahu nggak yang baru-baru ini apa aja nih? Yang baru Ada ini Mana? Ini ya Ini di Lapak Di Lapak BIP Serang Banten PMKN itu Liga PMKN Juara 3 Juara 3 Eh juara 3 yang mana Mas? Itu Oh yang belakang Oh yang ini? Yang ini yang dalam Oh iya iya Walik Serang Yang bulat ya? Iya yang bulat Terus? Terus sebelahnya juara 4 Sebelah kanannya ya Juara 4 Ini Lapak Purbasana Event New Aila Purbasana Event New Aila Ini di daerah? Tegal Tegal Terus? Sebelahnya lagi ada Juara 1 Juara 1 Event New Scoopy Peralombang Mobilan Oh Peralombang Mobilan Di Purbasana juga ya? Ya di Tegal juga Tegal juga Lalu Di sini ada Apalagi nih? Juara 1 Forte Cup Di Lapak Sini BIP Master 4 Master 4 Ini di tahun yang sama Mas ya? Lalu Ini ada Juara 1 juga B.O.B. Juara 1 juga New New Nah ini ada Event Mobil Second juga ya? Iya Juara 4 Di Lapak Master ya? Master 1 Master 1 Di Oktober Lalu ini Juara 4 ya? Iya Mobil Second Ini tahun 2020 nih Ini dia tuh lama Udah lama Ini nama burung sama Mas? Tau Lupa saya Oh Oke lanjut lagi Sebelahnya Ini yang lama-lama ya? Itu baru tuh 201 Mana? Ini? Iya cuma Event 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 20 juta ya? Event 20 juta Nah ini Juga banyak kalau piala juga Banyak kalau bisa di Satu-satu Terangin Ini kebanyakan burung-burungnya Ini yang namanya siapa Mas? Yang pialanya besar-besar Yang paling banyak Piala Eling Piala Eling Piala Eling Ada disini? Ada burungnya ada Mainnya di giringan A ya? Pasti Iya Burungnya lagi abis mabung Oh abis mabung Main nggak kira-kira? Paling sekitar 3 atau 4 giringan lagi 3 atau 4 giringan lagi Oke nih Mas Pongge ini langsung kita izin ke dalam ya? Siap masuk aja Bang Bo Nah ini ada teman-teman Yang habis beberes Halo mas Iya dong Dengan mas siapa? Mas Adit Mas Adit Mas Adit ya? Sehat Alhamdulillah Mas Adit saya izin ya Kenapa ditara di pojokan ini? Nggak muat Bang Peong Aduh Tempatnya udah nggak muat nih Kalau di atas Itu paling baru tuh Ini yang paling baru Ini juara 1 event New Isla Di Lapak Master 1 Desember 2022 nih Nama burungnya Niagara Karena saya atau Bang Peong meliput di sana nih Ya Ketemunya kalau nggak salah Al Gojo Jihad Betul ya? Betul Oke Ini ada murainya Seneng burung juga nih Nah ini di bawah ini Ini itu Untuk Kandang Apa nih? Playeran Campur Campur ada PI Ada Player Player A, Player B Setengah jalan ada Oh ada di sini ya Nah ini Di atas juga ada ya? Ada Wartel di atas Oh kalau di atas wartel Oke Nah kita mau tanya-tanya aja di sini nih Mas Pongge nih Kalau di SHG Perawatannya seperti apa sih Mas Pongge Hariannya? Kalau perawatan kita pada umumnya ya Waktunya jemur-jemur Burung kasih vitamin-vitamin Waktunya giring kasih jamu-jamu Sama lah kayak tim-tim lain Nggak ada yang di spesiali Nah kalau di sini kan pi ikan juga main ya? Main Nah susah nggak ngelatih pi ikan? Ya apa pi ikannya juga Kadang ada pi ikan yang gampang dilatih Ada yang susah Tergantung burungnya juga Nah kalau menyiasatinya nih Kalau burung-burung pikan yang susah dilatih Itu apa langsung Ah udah disorti nih kurang bagus Atau memang Hanya butuh sabar? Sabar Kita sabar sampai berapa pegiringan Patokannya berapa giringan? Kalau dari Mas Pongge sendiri? Ya hampir sampai 8 giringan Biringan Biasanya dilatih mulai Umur berapa? PIK 1 PIK 1 Mulai dikenalin ke Lapak Sebelum itu baru di tarik-tarik Iya paling kalau PULU PIK 2 Udah giringnya kita tarik-tarik di kandang Tarik-tarik di kandang doang ya Oke berarti untuk perawatannya seperti itu Nah untuk playeran sendiri Kan berarti kan kalau udah depikan Giringan A, B, C ya? Kalau C kita enggak Soalnya lapaknya jauh dari sini Jadi kita ambil A, B doang Berarti PIK megang di B juga? B juga Sekali bawa berapa sih burung? Di B hampir 23 23 burung? 23 burung Kalau di A paling 12 lah Paling banyak Itu enggak kerepotan itu bawa 23 burung? Enggak Asal kompak aja bareng-bareng lah Asal kompak bareng-bareng Berarti Kalau ngelatih PIK sama giringan B di lapak mana? Di BIP Master 4 BIP Master 4 Karena yang terdekat ya? Iya Oh gitu Nah Disini Kalau menurut Mas Pongge Buat teman-teman yang lagi pada Mau Melatih Merpatinya agar juara Ada enggak sih Tips-tips dari Mas Pongge sendiri nih Sebagai Joki Geber disini? Kuncinya Mas Sabar ya Sabar Laten Itu paling utama kalau ngelatih burung Sabar sama telaten Nah untuk sabarnya itu kan Enggak semua orang bisa sabar ya? Kadang burung-burungnya juga Apa namanya Disabarin Ternyata memang Burung itu Sudah mentok Nah itu Bisa diketahuin dari apa tuh Mas Pongge? Diketahuin darah dari apa gimana? Misalkan burung itu kita latih Wah kita udah berapa kali giringan nih Kok nih burung nggak ngolong lah Biasanya kan ngolong dulu nih ya? Ya kan? Itu sampai kapan burung itu Kita latih dan kita pentokin bahwa ini sudah cukup lah Enggak bisa dilanjutin lagi Paling nggak kita Loloin dulu Kalau burung masih ngerobokan gitu Kita loloin dulu Nanti habis ngelolo kita latih lagi Kalau belum ada perubahan ya Paling buat loloan gitu lah Oh buat loloan Diafkir lah gitu Oke oke Diafkir ya Jadi burung juga harus di planning juga ya Mas Pongge? Ya bener Bener kan ya? Karena kalau nggak dibegituin Yang ada ntar kebanyakan burung Iya bener Yang sekarang ini terjadi ya Nah ini kalau kita lihat kesini ya Ini kandangnya model kandang apa nih? Kandang macan, kandang lipat Macan lipat ya? Nah ini berarti kalau pagi dikasih makan sarap apa buang? Enggak kalau pagi kita diberakin dulu Jam? Paling lambat jam 8 lah Paling lambat jam 8? Paling cepat setengah 8 kita baru pada buka burung Oh udah buka burung Terkandung cuaca Kalau panasnya kita cepat Oh Abis itu lanjut? Abis diberakin? Yang giringnya kita masukin lagi Masukin lagi Kalau yang ngerem ya kita jemur Oh ngerem dijemur Terus sampai nanti kita kelapak ya? Iya Ini untuk Apa namanya burung-burung yang ada disini Untuk kelayaran dicampur sama? Campur ada piyi Kedah setengah jalan Tapi kalau mabung dipisah nggak? Mabung diatas Burung mabung diatas Ayo kita lihat nih ya untuk Burung-burung mabung Ayo mas Kita lihat sedih bentar Cuma maaf nih kandangnya belum dibersihin Iya iya siap Baru pulang dari lapak Abis dari lapak latihan langsung Dadakan Wih Ini kandang wartel Burung-burung Untuk burung-burung mabung Sama Pikan juga disini Enggak ada Ada player juga Ada player juga Nah Mabung kenapa dipisahin Mas Pongge? Biar ini sih Kapas Iya Kalau Kalau mabung Terus Dasat mabung Deketan sama yang Mabung Gak masalah sebenarnya sih Gak masalah juga Cuma emang udah Burung mabung disini gitu Oh burung mabung disini Wartel gitu Wartel Ini ada player yang Juaraan pada mabung? Ada Paling yang lagi Anu ini nih Ini nama siapa nih? R.V.T 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 Atau Mercy Oh dua namanya Namanya dua Dari Yang pemilik lama namanya R.V.T Sambil sini ganti Mercy Dia lagi mabung ya Lagi apa nih? Mabungnya mabung apa? Mabung bulu halus Oh bulu halus ya Istirahat total Istirahat total Sama ini Lagi nyembuhin Capit Udang Kenapa Capit Udang? Ambles Karena Ya karena itu Gak kontrol lah Gak kontrol ya Itu kalau Capit Udang Ambles Bisa sembuh lagi gak sih? Bisa Caranya? Distirahatin Istirahatin Ada Obasinya juga Kira-kira berapa lama biasanya mas? Kalau itu prosesnya? Dua bulan, tiga bulan sih Dua, tiga bulan Dua, tiga bulan? Itu asal gak buat main ya Asal dikanggurin aja dulu Oh Sesembuh Total Karena itu juga banyak terjadi ya Sama temen-temen ya Berarti diobatin Kasih vitamin Sambil dianggurin aja Jangan buat main lagi Oh jangan buat main Kurang lebih sekitar dua tiga bulanan ya Iya Sampai dia keras lagi ya? Siap, siap, siap Oke nih Buat Mas Pongge Terima kasih banyak ya Mas Pongge Bang Peng udah boleh muter-muter di kandang atau di markaset tim SHG Mudah-mudahan ini semakin maju lagi Amin Ya, semakin sukses SHG juga Sama player-playerannya Dan sampai ketemu lagi di lapak Nanti Master 2 ya Jawab ya Event New Aila Aila Oke, terima kasih teman-teman Yang telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Ini suasana dari atas layer di atau kandang di SHG Cikarang Oke, cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh